Hai Assalamualaikum Hai semuanya welcome back to my channel nah jadi di video kali ini aku bakal ngebahas gimana sih cara edit foto double exposure tapi dengan tema cyberpunk seperti ini oke sekarang aku udah berada di aplikasi piece art dan pertama-tama kita klik tombol plus di tengah kemudian Scroll ke bawah dan kita akan melihat drawings nah di bagian sini kita pilih pick canvas dan setelah itu kita akan memilih ukuran background nya untuk ukuran background nya kita gunakan ukuran 5 banding 4 atau 1280 kali 1024 kemudian kita buat ini menjadi vertikal yaitu dengan cara menekan saja pada bagian canvasnya dan kalau udah klik next kemudian klik next lagi dan pilih edit image saya pikir ukuran 1000px masih kurang besar nah kita bisa berbesar lagi yaitu dengan cara pergi ke menu tools atau alat lalu pilih resize nah disini kita bisa resize ukuran gambarnya kita resize menjadi 2000 kemudian ya resize nah jadi tujuannya adalah supaya kualitas pixel dari foto untuk kita terlihat lebih baik lagi oke dan langkah berikutnya kita akan membuat background di menu add foto kemudian aku akan memilih background seperti ini nah untuk semua foto yang digunakan untuk editing pada kali ini aku telah menyertakan link di deskripsi atau kamu bisa mendownloadnya di unsplash.com dan klik add kemudian scale up aja hingga full seperti ini dan kalau udah selesai lalu scroll ke bawah dan kamu akan melihat efek ini dia kemudian kita pilih efek blur lalu pilih blur dan kita ubah blur nya menjadi sekitar 30 kemudian kita pergi ke opacity untuk opacity aku akan menurunkan menjadi sekitar 33 dan oke langsung klik centang setelah itu kita pergi ke menu add foto kemudian tambahkan fotomu yang akan di edit nah saran saya sih kalau kamu mau pilih foto sebaiknya gunakanlah foto yang exposure nya tidak terlalu tinggi kamu bisa mengambil foto tersebut di sore hari atau di pagi hari dan juga akan lebih baik lagi jika kamu menggunakan baju dengan warna-warna gelap seperti warna hitam ini mengapa supaya nanti waktu melakukan blending hasilnya lebih sempurna lagi oke dan setelah itu kita pergi ke cut out atau buang kemudian kita seleksi pada bagian subjek orangnya saja kemudian klik tanda panah dan ya saya pikir ini udah rapih langsung klik save lalu scale up aja dan jika selesai kita Scroll ke bawah dan kamu akan melihat adjust kemudian disini aku akan menurunkan brightness menjadi sekitar min 10 supaya eh gambarnya terlihat agak gelap dan untuk kontras saya akan menaikkan sedikit aja ya kira-kira plus tiga kalau udah klik centang dan centang lagi dan langkah berikutnya kita pergi ke menu add foto kemudian aku akan menambahkan gambar seperti ini kemudian Scroll ke bawah dan kamu akan melihat blend kemudian kita ubah blend modenya menjadi screen atau kamu bisa mengubahnya menjadi light dan disini aku mau pakai light dan aja lalu aku menempatkan di bagian bawah nah kalau misalnya ada bagian-bagian yang keluar bata seperti ini kamu bisa menggunakan eraser untuk menghapusnya oke kita pergi ke eraser kemudian hapus saja seperti ini dan ya kemudian aku juga menghapus pada bagian mukanya ya hapus di bagian sini supaya di bagian muka terlihat agak jelas oke dan kemudian kita klik icon add foto setelah itu kita tambahkan gambar seperti ini dan kemudian lakukan hal yang sama seperti barusan oke aku bakal letakin pada bagian atas oke kalau udah selesai klik centang dan supaya lebih menarik lagi aku akan menambahkan foto di menu add foto kemudian tambahkan foto seperti ini setelah itu pilih crop kemudian disini aku akan memilih di bagian semacam light box seperti ini kemudian letakin pada bagian atas lalu scroll ke bawah dan kita ubah blend modenya menjadi lighten tapi gak terlalu kelihatan jadi ubah blend modenya menjadi screen oke klik centang dan langkah berikutnya aku akan menambahkan efek di menu effects dan disini aku akan menambahkan efek vignette dan ini dia lalu ubah size nya menjadi sekitar 80 untuk fade menjadi sekitar 85 ya kira-kira seperti ini dan klik centang oke dan jadi hasilnya seperti ini nah gimana lumayan gampang kan buatnya dan langkah terakhir kamu bisa save foto ini ke galeri atau share ke sosial media kalian oke guys sekian dulu tutorialnya terimakasih banyak udah nonton jika kamu suka dengan video ini silahkan tinggalkan like jangan lupa buat share komen dan subscribe and see you again next video